Intro Selamat siang teman-teman yang di GCC, Jakarta Convention Center Bapakun teman-teman, stop a bed call yang ada di rumah Dalam acara pameran pendidikan dan basis untuk nama di Indonesia The 13th Indonesia International Education Training and Scholarship Expo Indonesia Millennial Festival and Exhibition 2022 The biggest and longest running exhibition in Indonesia Bersama saya, Natalia Sure Dan sekedar info bahwa seluruh kru yang bertugas Sudah melakukan protokol kesehatan dengan ketat Dan sudah melakukan tes anti-gen dengan hasil negatif Nah sedikit perkenalan, .com.id adalah platform digital Di bawah mendapatkan Media Group Network Yang juga menaungi Metro TV, Media Indonesia, Magna Channel Dan masih banyak lagi Nah buat teman-teman di sini maupun di rumah Yang sudah mencari informasi seputar beasiswa kuliah Pas banget karena di Media Group ID ada yang namanya OSC Online Scholarship Competition Yang sudah berjalan selama 7 tahun Lalu seperti apa ya? Kompetisi beasiswa yang diadakan Media Group ID Nah hari ini Natalia ingin kepoin langsung nih Nah rasumber kita, Head of Comcom Media Group ID Ada Kak Hervino Satregadi Dan ada juga teman-teman yang sudah berhasil meraih beasiswa untuk kuliah Sesaat lagi kita akan berbincang dengan teman kita Elsa Anissa Perlima Awards Beasiswa OSC 2015 Dan teman-teman mungkin pendasaran ya Apakah beasiswa harus selalu berlari jalur akademik atau prestasi Nah ini dia yang menarik Kita juga akan kepoin seorang YouTuber Motovlog Yang mendapatkan beasiswa jalur YouTuber Nah mungkin teman-teman disini juga ada dia yang jadi subscribernya ya Yes, yaitu Miss Mail Oke tanpa berlama-lama selesai kita sambut ketiga narasumber kita Kak Hervino Gadi, Elsa Anissa, dan Miss Mail Apa kabar Kak Findo? Alhamdulillah baik, selamat siang juga Dekan gak nih dilatih ke adik-adik disini? Oh iya, luar biasa ada puluhan ribu Wow, kame banget ya disini ya Halo juga untuk Elsa, apa kabar? Halo Kak, kabar aku baik Baik ya, santai aja Elsa Jangan deg-degan Deg-degan dilihatin sama teman-teman yang disana Halo juga untuk Mail, apa kabar? Wah ada YouTuber disini Baik-baik Kak Biasanya ini ketukeran ya Harusnya Mail ini yang wawancara kita semua Aduh, terbalik Iya nih YouTuber ya, subscribernya 500 ribu teman-teman Subscribernya 500 ribu Iya, aduh gimana ya cakanya Oke kita penasaran nih Kak Findo ya, Elsa sama Mail Teman-teman yang disini sudah mencari informasi ya Mengenai pendidikan dan pastinya juga tertekan mengenai beasiswa Dan kebetulan di Medcom ID ini ada yang namanya OSC Kak Findo Nah tapi sebelumnya kita mau kenalan dulu nih, Kak Findo ini dari Head of Korkom Medcom ID ya? Iya betul Oke, itu tugasnya ngapain aja sih Kak? Di Korkom ya? Salam kenal semuanya Saya Findo dari Medcom.id Kemudian sebagai Korkom Ya Korkom ini sebenarnya lebih untuk sebagai PR-nya Sebagai PR dari Medcom.id Public relation ya? Secara simpelnya seperti itu, public relation Jadi membina hubungan dengan berbagai pihak Baik itu internal ataupun eksternal Dan juga sebagai komunikator Sebagai komunikator perusahaan ke karyawannya Ataupun juga ke stakeholder yang ada di luar Seperti itu Oke, baik Juga mungkin hubungan antara dia dan aku Bisa juga Oke, itu juga mau kenalan nih sama Elsa, Anissa Mungkin dulu sempat kuliah di mana ya Sekarang udah lulus ya Elsa ya Bisa dikenalin ke teman-teman yang disini Kuliahnya di mana, jurusan apa? Halo semua Perkenalkan nama aku Elsa Anissa Aku dari OSC 2015 Aku dulu kuliah di Universitas Al-Azhar Indonesia Di UAI Dulu prodinya itu bahasa Mandarin dan kebudayaan Tiongkok Wow, keren banget bahasa Mandarin Oke, terus selanjutnya nih Kalau beasiswa kan biasanya taunya Dari jalur ini ya, akademik ya Prestasi akademik Nah ini yang menarik karena adanya Jalur lewat YouTuber ya, Mail ya Bener-bener kak Mail boleh pakai dalam diri dulu gak ke teman-teman disini ya Oke, jadi halo semuanya Perkenalkan nama saya Ismail ya kan Cuma biasa dipanggil Mail kak Mail Nah kebetulan aku sendiri tinggal di Depok Terus abis itu SMK-nya kebetulan SMK Sumbangsi Lalu ada beberapa teman-teman nih dari SMK Sumbangsi Mana nih selakanya teman-teman Mail SMK Sumbangsi mana nih? Rame ya Luar biasa Terus abis itu aku masih kuliah kak di UPN Veteran Jakarta Semester 4 jurusan ilmu komunikasi Oke, ilmu komunikasi hebat banget, Mail Ini subscriber SMK semua ya Waduh Seperti ya Aku pengen ke Kak Vindo dulu nih Kak Vindo di Medcom ID kan ada OSC ya Online Skorasi Competition Apa sih itu kak OSC? Oke, OSC ya OSC itu kompetisi online Yang hadiahnya beasiswa sampai lulus Wow Simple lah seperti itu Jadi kita selenggarakan OSC sejak 2015 Jadi untuk teman-teman atau adik-adik disini Yang mencari beasiswa Kita ada OSC Online Skorasi Competition Begitu kak Sudah berjalan selama 7 tahun ya berarti Ya sejak 2015 ya Berarti tahun ini nanti kalau kita adain lagi tahun ke-8 Wow oke Jadi teman-teman yang pengen cari beasiswa OSC Mungkin bisa mempersiapkan diri ya Mulai sekarang ya Terus ngomong-ngomongin soal OSC Yang sudah berjalan selama 7 tahun Disini juga ada Elsa ya Yang pemenang dari OSC tahun 2015 Tahun pertama Elsa meraih beasiswa untuk kuliah Di Universitas Al-Azhar Jakarta Jurusan Bahasa Mandarin ya Dan Kebudayaan Tiongkok tadi Elsa mungkin bisa ceritain gak dulu Awalnya bisa ikut OSC itu gimana sih? Aku pertama kali ikut OSC itu Tahun 2015 Karena aku itu GPRK Jadi aku tunda setahun dulu untuk kuliah Baru Memutuskan untuk kuliah Awalnya itu aku seperti kalian semua pengen yang nama ikut SNMPTN SBMPTN dan bahkan juga ikut jalur mandiri Tapi sebelum itu semua Aku ketemu sama jalur yang nama itu OSC Tadinya aku ragu tuh karena Aku kan masih pengen banget dong Ikutan SNMPTN dan lain sebagainya Tapi aku diskusiin sama orang tua aku Untuk ikut OSC atau enggak Dan akhirnya mereka memutuskan Untuk aku ngambil OSC ini Dengan alasan supaya Sebagai rasa terima kasih aku Buat orang tua aku Yang telah mendidik aku Dan aku bisa ngebahagiain dia Untuk kuliah dengan cara pakai biasiswa ini Tapi kita boleh tahu gak Elsa Mungkin backgroundnya dulu seperti apa Dengan keluarga Elsa Apakah sempat mengalami kesulitan Sehingga haknya memutuskan untuk ikut beasiswa OSC ini Kebetulan Sekarang karena orang tuaku Ayah dan ibu aku itu pertama Aku ngambil OSC itu Udah lansiata Jadi udah waktunya tuh Bukan waktunya tepat untuk Mereka masih bekerja gitu Nah dari sudut pandang tersebut Jadi aku kayak memutusin Ya udahlah aku ambil aja Atau juga bisa ngebantu mereka Meringankan beban untuk aku kuliah Mungkin ini juga jalan dari Allah ya pak Pas aku kuliah di OSC itu Orang tuaku, ayahku Tepatnya tuh udah dipanggil gitu Jadi kayak Ya Alhamdulillah masih ngasih kebahagiaan Dengan kuliah gratis Alhamdulillah ya Kita juga pasti penasaran sih Pengen denger ceritanya lebih lanjut tentang Elsa Tapi aku ingin kembali dulu nih Ke Kavindo Kavindo apa sih yang membedakan beasiswa OSC Dengan beasiswa lainnya Oke Yang membedakan OSC Pertama Dasarnya atau basicnya dia online Jadi teman-teman Atau adik disini Adik disini bisa daftar via online Cukup Lewat handphonenya bisa daftar Dan yang membedakan Kalau teman-teman Atau adik-adik Mau daftar via siswa ya Ke kampus manapun gitu Mungkin Pertama kali harus bawa berkas diri Nah kalau di OSC Ini sangat terbuka Untuk seluruh siswa-siswi di Indonesia Yang mau kuliah dengan via siswa Cukup daftar di osc.medcom.id Lalu ikutin tesnya Lulus tes tahap pertama Baru berkas diri kita minta Jadi agak sedikit berbeda tuh Kalau umumnya Bawa berkas diri daftar Nah kalau kita Daftarnya sekedarnya aja Di form osc.medcom.id Setelah itu ikutin tes Lulus tahap pertama Baru kirim berkas Jadi awalnya semudah Menekankan jari doang ya Betul Terus ini setelah berapa banyak sih Universitas yang bekerjasama dengan OSC Ya Alhamdulillah ya Secara perkembangan Itu dari 2015 Kita mulai dengan 5 kampus 5 kampus swasta Itu ada Mercu Buana Terus ada Terisaktif UMN Alazar juga Dan UPH saat itu Dan Begitu Tahun ke-7 ini Tahun ke-7 2021 kemarin Kita Alhamdulillah dapat 25 kampus Wow keren banget 25 kampus ya Dan itu terdiri dari berbagai kota Ada di Bandung Saratiga Semarang Jogja Surabaya Palang Di Makassar juga ada Sampai di Sumatera juga ada Jadi Tersedia berbagai pilihan kampus-kampus favorit ya Betul Rata-rata akreditasi nya A Seminimumnya B plus Lalu Kak Berapa sih peserta nih dari awal sampai sekarang Sudah berbanyak partisipan ya Total cukup banyak Yang pasti di 2021 kemarin Kita dapat 40 ribu peserta 40 ribu peserta itu dengan Memerebutkan 590 beasiswa Wow Dengan kuota yang sebanyak itu Dengan juga peserta yang banyak ya Lalu Kak Di setiap universitasnya itu Ada berapa kuota sih yang tersedia Nah Yang adik-adik perlu tahu Bahwa di setiap kampus yang ada di OSC itu Kita menyediakan 20 beasiswa 20 beasiswa S1 Sampai lulus Jadi bebas uang bakal Sama bebas uang semester Jadi Testnya gampang Via online Gak perlu datang ke kampusnya Kalian bisa pilih kampus Dimanapun Mau di Surabaya Mau di Makassar Silahkan pilih Satu akun bisa pilih Dua program studi Jadi Semudah itu Jadi kita bisa tiga pilih langsung ya Mau masuk ke kampusnya yang mana ya Betul Terus Untuk jurusannya itu gimana tuh Kak Apakah ditentukan dari kampus? Oh iya Kalau prodi atau fakultas itu ditentukan dari kampus yang sudah disediakan di OSC Jadi satu akun itu bisa pilih satu universitas dengan dua program studi Wow bisa milih Dan daftarnya gratis Gratis loh teman-teman Oke Disini mungkin Sudah dengar ceritanya OSC ya Teman-teman mungkin penasaran Gimana sih alur ceritanya Bisa dari mungkin pendaftaran Sampai Memenangkan awards OSC itu Alurnya gimana Kak Findo? Ya Sebenarnya tahapannya cukup mudah sih Jadi daftarnya di OSC.com.id Adik-adik tinggal klik Tinggal pilih kampusnya Karena ada 25 kampus disana Dan lihat dulu Pelajarin dulu Profil kampusnya Karena di kampus itu punya masing-masing profil Punya masing-masing prestasi Kenali dulu di kampusnya apa Prestasinya apa Terus Fakultasnya apa aja Ada gak yang sesuai dengan minat kita gitu Ketika ada langsung daftar Pilih satu akun Dapat satu kampus Dengan dua program studi Setelah itu nanti ada online test Online test lulus Ada seleksi berkas Setelah sesi berkas Itu ada final test Nah final testnya by online Baru setelah itu akan ada awarding Jadi kita akan ada sesi pengumuman Peraih beasiswa yang kita sebut Namanya OSC Awards 2021 kemarin Wow keren banget ya Ngomong-ngomongin soal alur OSC tadi Ini kita juga penasaran nih Gimana sih waktu perjalanannya Elsa ya dulu bisa mendaftar OSC Perjuangannya gimana sih ceritanya Elsa? Kalau ditanya perjuangannya itu Susah-susah gampang Karena pas daftar OSC itu Masih belum punya laptop sendiri juga Masih minjem punya Karena ini basisnya online Jadi masih minjem punya Tengah kelas aku di sekolah Dulu waktu SMA Aku pinjem laptop Tengah kelas aku itu Untuk daftar OSC Dan ikut tes OSC Malau online Dan alhamdulillah Setelah tes itu Langsung dapat Dua minggu sekitar Langsung dapat hasil Kalau kita lolos ke tahap verifikasi data Dan kalau kita lolos ke tahap Setelah lolos ke tahap verifikasi data itu Kita langsung ke Jakarta Terus Elsa memilih jurusan Bahasa Mandarin dan Kebudayaan Tiongkok Waih kenapa memilih? Apakah suka nonton film ini? Epse-Epse Meteor Garden Kenapa memilih Bahasa Mandarin itu? Karena pertama aku basicnya suka sama bahasa asing Terus Kenapa memilih Bahasa Mandarin juga? Karena aku merasa tuh Kita udah banyak banget sama kerjasama Dengan pihak China itu Terlebih lagi Dia tuh ada namanya program One Bank One Road Yang Kalau kita bisa menggunakan Bahasa Mandarin Itu bisa menambah pengalaman Dan juga Bisa memudahkan kita untuk berhasil ke depan Ya Kak gitu Terus kenapa juga ngambil Bahasa Mandarin Di Al-Azhar Karena di Al-Azhar Bahasa Mandarin itu Ada kesempatan besok S2-nya ke China kan Jadi aku pengen banget yang namanya S2 ke sana gitu Terus gimana sih cerita kamu selama masa di kuliahnya? Jadi kalau pakai besok itu Kita ada minimum IPK-nya Jadi ada setiap semester itu minimum IPK-nya itu sekitar 3,25 Jadi itu target yang harus dicapai ya? Iya betul Selain itu Kita juga harus aktif sama kegiatan Baik itu di dalam prodi Ataupun dari kampusnya itu sendiri Aku masih penasaran dulu nih ke Kapindo Tadi kan kita udah denger ya dari Elsa Bahwa ada target ya dari kampus ya Kapindo Iya Tapi Aduh Untuk penerima beasiswa OSC sendiri itu Apa aja sih benefit yang mereka dapatkan? Oke Jadi Setelah melewati beberapa proses Rangkaian tahapan tadi ya Nanti seluruh pemenang itu akan mendapatkan tadi Bebas uang pangkal 100% 100% loh teman-teman loh Setelah itu bebas uang semester Bebas uang semester, selamat 8 semester Itu saya berulis berarti kan? Tapi ya tadi dengan syarat seperti yang Elsa bilang Harus dijagain itu IPK-nya Dan ini berlaku di seluruh beasiswa Jadi kalau teman-teman yang disini mau cari beasiswa Memang umumnya seperti itu Umum peraturannya ya Umum syaratnya Jadi Itu kenapa? Biar Yang terima beasiswa Sungguh-sungguh belajarnya Tidak meremehkan Jadi Emang harus digitu Memang harus dijagain Nah tadi selain 2 poin tadi Juga ada Tabungan pendidikan Buat pemenang terbaik Wow Tabungan juga ya dikasih Tuh Lalu bisa selesai Nika Wow Apalagi Ada Kesempatan untuk magang Di media grup Wow magang nih media grup Media grup itu Menganya Metro TV Media Indonesia Medcom dan lain-lain Terus Juga kesempatan bekerja Ketika nanti Ternyata pada saat dia lulus Pas kita lagi butuh orang Kita akan hire Dan kita akan utamakan Lulusan dari OSC Seperti itu Biasi so dapat Uang pangkal gratis ya Terus dapet tadi tabungan Terus dibiayain Sampai lulus Yes Satu lagi ya Ada Ada beberapa menang Tahun ini ada 100 pemenang Terpilih Yang kita Kasih tabungan pendidikan Itu tabungan pendidikan Berupa bantuan pendidikan ya Selama 2 semester Total 1 juta rupiah per anak Sebanyak 100 anak yang kita kasih Kak Fido Januari kemarin tuh Baru saja diadakan OSC Awards 2021 ya Dan bukan hanya Biasi so S1 saja Tapi ada Biasi so S2 ya Kak Fido Iya betul OSC Mulai 2020 Kemarin Kita bikin OSC S2 Jadi kita Dari 2015 Baru kita mulai 2020 Untuk kita adakan S2 Itu lebih Karena kita melihat bahwa Persaingan ke depan Semakin ketat gitu ya Jadi Dan semakin banyak Anak-anak yang Semakin Sulit untuk Meneruskan pendidikannya Terutama Yang S1 Ataupun S2 Nah Akhirnya kita merasa perlu Untuk Mengadakan Biasi so S2 Betulnya dengan konsep OSC juga Dan bagaimana Kak Fido Dengan OSC tahun 2022 Ini rencananya Apa Sampai kapan OSC ini diadakan Tahun ini Insya Allah Kita akan adakan lagi OSC nya Tapi Buat yang mau daftar Tentu untuk kuliah Di 2023 Berarti ya Tahun depan ya Kita bukan di Agustus Sampai dengan Desember Masa seleksinya Untuk kuliah di 2023 Nah kalau ditanya Mau sampai kapan OSC ada Cita-cita ya Cita-citanya sih Selama Biaya pendidikan Semakin Tinggi Akan semakin Banyak Lapisan masyarakat Akan semakin banyak Situasi sui di Indonesia Yang Semakin sulit Untuk kuliah Dan harapannya Disitulah OSC akan tetap hadir Membantu Buka kesempatan ya Untuk teman-teman Yang ingin melanjutkan kuliah Terus OSC ini juga ada Community nya ya Kavindo Iya Betul Apa sih itu Kak OSC Community Nah kalau OSC Community ini Kita Menaungi untuk Seluruh pemenang Pemenang dan finalis Kita Ranggul dalam Wadah Yang kita sebut OSC Community Dimana Pesertanya Atau membernya Itu bisa Menulis Atau membuat karya Dalam bentuk tulisan Artikel Foto Dan video Yang di upload Ke OSC.medcom.id Nah disitu Nanti mereka bisa Kumpulkan poin Poinnya itu Bisa dapat hadiah Di setiap semesternya Hadinya apa tuh Kak? Macem-macem Yang pasti ada Tabungan pendidikan Sekarang yang kita Tunggu-tunggu ini Ada Mail Yang masih kuliah Ya Mail Mail Biasanya kan tadi Aku udah bilang ya Kalau beasiswa itu kan Biasanya dari Jalur akademik ya Dari jalur prestasi Tapi ini dari Jalur youtuber Itu gimana caranya Mail Kok bisa? Nah jadi Awal-awal Pas masih SMK nih ya Kak Itu sempet Mikir Jalur youtuber itu Emang gak ada gitu Kayak cuma Orang-orang biasa aja Yang bikin Terus abis itu Setelah Dilihat-lihat lagi Setelah survei Kata temen juga Il Masuk Jalur youtuber aja Kebetulan kan Sibuk juga tuh Jadi youtube Terus abis itu Emang ada Persyaratannya apa aja sih Cuma 10 ribu subscriber doang Kan youtube-nya juga udah Banyak gitu Terus abis itu Ah gak ada kali Gak ada kali Terus abis itu Setelah Dilihat-lihat lagi Ternyata bener ada tuh Kak Jalur prestasi Youtuber Yang aku tau kan Jalur prestasi itu Biasanya lewat Akademik aja ya Entah itu dari Prestasi olahraga Ataupun yang lain-lain Nah Ini tuh unik Lewat youtube Terus abis itu Pas dilihat-lihat Ternyata Ada beberapa Kampus Yang menyediakan Jalur Lewat Youtuber itu Yang pertama Ada UNES Di Semarang Universitas Negeri Semarang Terus ada UPN Veteran Jakarta Sama Satu lagi Di Surabaya Ada Jadi ada tiga kampus Di Indonesia Setelah ikutin Persyaratan-persyaratan Karena udah memenuhi syarat Yang pertama Syaratnya itu Harus 10 ribu subscriber Di youtube Terus abis itu Yang kedua persyaratannya Ada Minimal dua konten Yang nembus Viewnya 100k Tapi kontennya itu Konten edukasi Entah itu Konten Yang positif ya Yang positif Entah itu tutorial Atau yang lain-lain Kayak gitu Akhirnya Karena udah memenuhi syarat Terus abis itu Ternyata Itu gak pure Semua Nilai youtube Terus tiba-tiba masuk Ternyata Itu juga Sebagian Kayak 40% Dari youtube 60% Dari akademik Jadi Akademik dari sekolahnya itu Tetap harus ada Akhirnya UPN Veteran Jakarta Terakhir banget tuh kak Dia Ternyata ngebuka Jalur mandiri biasa Sama jalur Mandiri Youtuber Kalau UPN itu Kalau gak salah 70% Nilai akademik 30% Dari youtube Gak Langsung Tiba-tiba Beres Bisa keterima Ternyata Ternyata ada fase Harus Uji keterampilan lagi kak Apa itu Kayak gitu Jadi waktu itu Sempat dipanggil juga Ke UPN Ternyata di UPN Juga ada Beberapa youtubers Yang Masuk melalui Jalur youtube Akhirnya Di UPN itu Langsung dites tuh Disuruh buat video Hari itu langsung beres Temanya juga Gak dikasih tau Ngeditnya disitu Uploadnya disitu Semuanya pokoknya Jadi konten creator Dadakan Bener Bener banget Iya Jadi dia itu Kayak pengen ngetes Ini bener-bener Konten creator gak nih Kayak gitu Akhirnya Pengujinya dites Akhirnya aku buat tuh Bikin video sama temen-temen Dan beberapa hari lagi Diumumin Kayak gitu sih kak Akhirnya alhamdulillah Bisa keterima di UPN Veteran Jakarta Menurut Pak Il Seberapa penting sih Kuliah Nah Ini unik juga nih Pertanyaan Dari temen-temen juga banyak sih Il Kan Youtube udah banyak Kenapa Melanjut aja Youtube Gitu Soalnya kan Kalau sama kuliah Kadang Ngebebanin dua-duanya Takutnya ntar Youtube-nya juga Gak jalan gara-gara Sibuk kuliah Ntar kuliahnya juga Gak jalan gara-gara Sibuk Youtube Gitu Iya Bisa jadi pada pusing kan Bidu Iya Bidu Kadang Banyak sih hal yang bermanfaat Yang diambil dari Dunia pendidikan itu Kayak gitu Ternyata tanpa kita sadari Apa yang sedang terjadi Dari kita tuh Bisa menjadi konten ya Bener Bener banget tuh kak Terus kalau Menurut Elsa sendiri Seberapa penting sih Kuliah itu Kalau menurut aku Kuliah itu Pasti jadi satu hal yang penting Karena Di kuliah itu Kita gak cuma Berperan sebagai mahasiswa Yang harus mempelajari Teori Secara mandiri Tapi yang paling pentingnya itu Proses dalam kuliahnya itu sendiri Ini sobat medkok Rai lah ilmu Setigi langit ya Terus aku pengen baca juga ya Fakta dari ini ya Selain upaya Veteran Jakarta Sekarang udah ada kampus lain Yang membuka Penerimaan mahasiswa baru Jalur content creator Yaitu Universitas Negeri Semarang Dan di tahun ini Institut Teknologi 10 November Atau ITS Surabaya Membuka jalur khusus Untuk influencer Dan youtuber Pada SNPTN 2022 Di luar itu ada beberapa kampus Yang menawarkan Jalur influencer Sebagai syarat Masuk calon mahasiswanya Seperti di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Universitas Aisyah Jogja Universitas Pekolongan Dan Universitas Muhammadiyah Malam Oke Kita ingin kembali lagi nih Ke Mas Vindo ya Kak Vindo Gimana sih caranya Apa aja sih persiapan Yang harus disiapkan nih Untuk teman-teman Yang pengen Daftar OSG Di tahun 2022 nanti Oke apa aja ya Yang perlu dipersiapkan Jadi Karena OSG ini Terbuka untuk seluruh Siswa-siswi di Indonesia Jadi Siapapun yang ingin Mendaftar Silahkan daftar Ada beberapa syarat Syarat utamanya Mereka Sedang duduk Atau lagi Di kelas 3 Atau kelas 12 SMA SMK Atau senderajan Itu bisa langsung daftar Atau mereka yang gap year Gap year 1 tahun Maksimal 2 tahun Itu bisa daftar OSG Dan Ikutin OSG Apa aja yang perlu dipersiapkan Tentu Sebelum Online test nanti Itu perlu Belajar udah pasti Belajar Terus Konsultasi ke orang tua Ikutin bimbel Kalau perlu Dan Ikutin tryout Karena kita juga ada tryoutnya Oh disiapin tryout ya Ya betul Itu Jadi Itu persiapannya Terus ikutin ya Seluruh rangkaian testnya Dengan Sungguh-sungguh Karena kalau gak sungguh-sungguh Biasanya hasil kurang maksimal Ini harus all out ya Terus Kak Fido Apa sih pesan Untuk teman-teman nih Yang Mungkin yang pengen Bajar di kuliah Tapi memiliki hambatan Kak Oke Mungkin singkat aja kali ya Ya pasti Kalau saya pribadi Saya Coba Menyampaikan bahwa Keterbatasan Jangan sampai Membatasi mimpi kita Untuk meraih Cita-cita gitu ya Zaman sekarang ini Zaman yang Bener-bener Terbuka Dan Begitu banyak peluang Yang bisa kita dapat Melalui gadget Jangan sampai Gadget kita Hanya Untuk sosmed Hanya untuk game Jadi Kita dibodohi Lewat smartphone Harusnya Ikutan smart Karena kita pakai smartphone Jadi maksimalkan Handphone kita Untuk mendapat Informasi yang positif Ya Karena Begitu banyak informasi Pendidikan Murah Dan terjangkau Bahkan dengan biasiswa Itu banyak banget Di digital Jadi Beruntung Untuk kita Saat ini Ada di dunia digital Karena Sangat mudah Kita dapatkan Dapatkan informasi itu Ya Gali informasi Dan ikutin Semua peluang yang ada Jangan Jangan menyerah Gagal di OSD Misalnya Ikutin yang lain Terus mencoba Terus mencoba Ya pasti akan Selalu ada jalan Kalau kita Abung usaha ya Insya Allah Jadi ada usaha Yang mungkin Nanti hasil ya Betul sekali Baik terima kasih Dan terus utamakan Kebahagiaan orang tua Karena itu pasti Akan ada jalan rezekinya Oke Terima kasih Elsa Dan yang terakhir Kita juga mau dengar Pesan dari Ma'il ya Ma'il apa sih Pesan yang ingin disampaikan Untuk teman-teman Biar tetap semangat Yuk Kuriah yuk Meskipun pandemi Oke jadi Kita tuh sebenarnya Dibalik Punya Apa ya Punya kelebihan Masing-masing kak Kayak gitu Jadi misal Kayak aku sendiri Yang tadinya gak tau Tentang videografi Tiba-tiba Ternyata disitu tuh Jalurnya ya kan Bisa nge-youtube juga Terus habis itu Bisa masuk kuliah juga Lewat prestasi youtube Yang padahal sebelumnya juga Kalau aku gak tau juga Bingung tuh Sekarang Terus Terus Habis itu Buat kalian semua juga Tetap semangat Jadikan Seperti yang tadi udah dibilang kak Gadget itu dimanfaatin Untuk hal yang positif Dan hal yang lebih baik lagi Untuk kedepannya Demi kebaikan diri kita Jadi lebih baik lagi Kayak gitu sih kak Terima kasih Ma'il Untuk pesannya ya Semoga bisa Menginspirasi teman-teman disini Ya meskipun Mungkin kadang Aduh aku gagal nih Lewat jalur akademi Kalau prestasi Tapi tidak betul kemungkinan Ya ketika kamu menjadi dirimu sendiri Dan melakukan apa yang terbaik Dari dirimu Mungkin tuh bisa membuka jalan lainnya Yang pas Menjadi diri sendiri Baik terima kasih Ma'il Kavide dan Elsa Untuk waktunya Semoga bisa memberikan informasi Yang bermanfaat ya Untuk teman-teman Yang sempat medcom dirumah Dan saya Natalia Surya Serta seluruh kru yang bertegas Melucapkan komitmenu diri Sampai jumpa Daaah Baik semua medcom Thanks for watching Dan jangan lupa Untuk follow ourselves Medcom ID Di Instagram TikTok Twitter Dan juga Facebook Dan juga jangan lupa Untuk like, share, and subscribe This channel Youtube Medcom ID Terima kasih